Mengulek sambal ikan wadar secara massal dalam 1035 layah yang diadakan Pemgap Monjokerto sukses memecahkan rekor muri. Melalui event ini diharapkan perekonomian masyarakat di sektor parwisata bisa kembali bergeliat. Menghabiskan sebanyak 1,5 kuintal ikan wadar, event ngulek 1035 layah sambal wadar berhasil memecahkan rekor muri terbanyak di Indonesia. Turut hadir memeriahkan acara mengulek sambal wadar, Bupati Monjokerto Ikvina Fahmawati dan wakilnya Muhammad Al-Bara. Seluruh peserta berjumlah ribuan lesehan di lapangan desa Trawas dengan dihadapan masing-masing peserta sudah tersedia sebuah layah yang lengkap dengan bumbu dan ikan wadar yang sudah digoreng. Para peserta lantas secara serentak mengulek sambal wadar di layah masing-masing. Bupati Monjokerto Ikvina Fahmawati menjelaskan pemecahan rekor muri mengulek 1035 layah sambal wadar menjadi rangkaian majafes hari kedua. Sambal wadar dipilih untuk memecahkan rekor muri lantaran kuliner yang satu ini digandrungi wisatawan ketika berkunjung ke kawasan wisata sejarah Majapahit di Trawulan, Kabupaten Monjokerto. Ini tidak akan bisa terlaksana tanpa ridho dari Allah Ta'ala. Saya maturnuan sangat panitia penyelenggara yang sudah menyiapkan dengan sangat baik. Dan terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak atas partisipasinya luar biasa. Acara jam 14.30 sesuai jadwal tapi jam 11 sudah. Banyak yang rawo ini menunjukkan bahwa panjenengan semuanya memiliki komitmen dengan kita semuanya untuk bersama-sama mengsukseskan acara ini dalam rangka kita bersama-sama pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dari dampak pandemi COVID-19 yang sudah kita hadapi dua tahun terakhir. Selain sambal wadar, Kabupaten Monjokerto juga mempunyai kuliner khas lainnya yakni nasi jagung yang juga dikemari dan menjadi daya tarik para wisatawan.